Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimanapun anda berada Kaifah halukum mudah-mudahan semuanya Masih tetap dalam keadaan sehat walafiat Dan tentunya kami doakan juga Kepada seluruh pemirsa Yang mungkin hari ini sedang Kurang enak badan, sakit Semoga lekas sembuh Dan kembali kita di kesempatan kali ini Dalam program acara podcast muslim Dan seperti biasa nanti kita akan Bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk Dan akan dijawab nanti oleh narasumber kita Atau tamu kita Dan di kesempatan kali ini pemirsa Seperti biasa ada sad muslim masalah na'imah Kita akan sapa terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah sehat nih sad Alhamdulillah Selamat sihat Alhamdulillah Taib sad Ini masih momen di penghujung tahun Ada beberapa perayaan-perayaan Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk itu Semuanya berkaitan dengan penghujung tahun ini sad Jadi insya Allah nanti kita akan jawab satu persatu nih sad Boleh Nah pemirsa dimanapun anda berada Dan bagi anda yang nanti ingin bergabung bersama kami Silahkan ya untuk langsung menghubungi kami Baik itu di 061-7944-282 Ya atau juga bisa melalui pesan whatsapp Di 0852-7799-2202 Dan kami terus juga mengajak bagi anda Yang ingin berpartisipasi untuk mendukung dakwah Baik itu dari Salam Televisi maupun Radio Arisala FM Silahkan kirimkan donasi anda ke nomor rekening Salam Televisi Taib dan juga kami mohon doanya ya Kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang mana-mana berada Terhubung Karena mesin pemancar kita Yaitu di Radio Arisala FM Kemarin terakhir terendam banjir Sehingga menyebabkan mati total Untuk itu kami mohon doanya agar kiranya Kita bisa cepat memperbaiki atau membeli alat baru Sehingga kita bisa memancarkan kembali Dakwah kita melalui frekensi 95,7 FM Ya untuk wilayah Serdang Pedagia dan sekitarnya Taib pemirsa yang terhormati Allah Langsung aja kita akan bacakan pertanyaan Yang sudah masuk Taib Ustad Nah ini seorang pegawai nih Di salah satu sualayan Ya biasa kalau musim-musim tertentu dia Biasanya menggunakan atribut-atribut tertentu nih Oke jadi begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustad Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustad teman saya itu bekerja di salah satu sualayan Dan dalam merayakan Natal serta menyambut tahun baru Dia itu diperintahkan bosnya untuk menggunakan atribut Natal dan juga tahun baru nih Pak Ustad Nah pertanyaannya apakah boleh seorang muslim memakai hal yang demikian Karena terpaksa karena pekerjaan Karena profesi Nah bagaimana Ustad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Dia mengenai tentang waktu-waktu hari-hari besar Biasanya kita dapati di beberapa toko, sualayan, mall dan sebagainya Mereka menggunakan atribut-atribut perayaan-perayaan hari raya agama lain Yang kemudian mereka gunakan Contohnya ini sekarang ini adalah perayaan Natal Mereka kemudian pakai kostum Santa Kelas Topi-topi Santa Kelas dan sebagainya Maka secara hukum bagi kaum muslimin Ketika dia menggunakan atribut-atribut ini Maka dia masuk kepada al-wala wal-barak Maka dia masuk kepada unsur cinta dan benci kepada sesuatu Yang ranahnya kepada ibadah Nah disini juga kata Rasulullah salallahu alaihi wassalam Dikatakan dalam hadisnya Dikatakan Adalah orang-orang yang menyerupai kaum Menyerupai kaum disini adalah banyak hal Dikatakan adalah apabila dia melakukan gerakan-gerakan ibadah orang lain Maka juga tidak dibolehkan Ataupun dia menggunakan kostum-kostum pakaian Topi Ataupun yang dikenakan digunakan dalam kesehariannya Dan itu merupakan bagian dari ibadah agama lain Maka dikatakan dia tidak boleh Karena dia adalah menyerupai satu kaum tersebut Nah ketika kita menggunakan pakaian ibadah Atau pakaian kebesaran atau simbol-simbol agama Seperti misalnya pakaian santa kelas misalnya Ini kan adalah identik dengan simbol perayaan natal Jadi bagi seorang muslim ataupun muslimah ketika di mal Ketika di sualayan, tempat perbelanjaan, tempat-tempat titik perkumpulan, bandara dan sebagainya Maka dikatakan maka ini tidak boleh dan jatuhnya kepada perkara yang diharamkan Karena berdasarkan hadis tadi bahwasanya ketika kita menyerupai satu kaum Dalam artian kita menggunakan kostum-kostum yang ibadah orang lain Atau pekerjaan-pekerjaan ibadah orang lain Maka jatuh, termasuk dikatakan Rasulullah Maka adalah Maka kata Rasulullah, maka dia bagian darinya Maka dalam artian, maka ini dikatakan tidak diperbolehkan dan diharamkan oleh Rasulullah SAW Walaupun terpaksa ini Pak Ustaz Karena kan hati kita juga menolak gitu Wah masa aku orang Islam suruh pakai atribut gitu Tapi karena profesi loh Sat Profesi dan tekanan dari bos Kan gak mungkin kita gara-gara itu Udah lah bos, listen aja deh aku udah Udah sementara anak banyak di rumah Sat Sekolahnya juga ada gitu Ya, mengandai tentang peraturan ya Mengandai tentang peraturan pada asalnya kalau kita perhatikan Sebenarnya tidak ada satu kewajiban Bagi seorang Muslim menggunakan atau menggunakan atribut-atribut di luar Islam Cuman kan ini adalah bentuk marketing pada asalnya Bentuk marketing yang kemudian kita dengan sukacita kadang-kadang Nah ketika itu dibuat, aturan itu dibuat kemudian dengan sukacitanya kemudian kita yang memaksanakannya Nah ketika dia sebenarnya ketika dia memaksa sang pemilik perusahaan memaksa maka pada asalnya bisa dilaporkan Ya kan, pada asalnya bisa dilaporkan ke pihak yang berwenang Karena memang ini tidak ada kewajiban pada asalnya Jadi cuman kadang-kadang karena faktor tekanan Ya kan, faktor diperintahkan bos Kemudian kita gak maulah, gak mau ribut Dan ini tidak boleh Mestinya kita adalah Kata Rasulullah Kita meminta hak kita kepada siapapun adalah dengan panjangnya lisan Dalam artian kita harus cerebet Ya kan, dalam artian kita harus Apalagi kemudian ini adalah ranahnya kepada perkara agama Ketika berbicara tentang agama Maka kita harus menjalankan haknya Memenuhi kebutuhan dan kewajiban apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Bukan justru sebaliknya Alah gak mau ribut lah Bukan gitu Tapi maka kalau kita lihat Rasulullah SAW Ketika dia dihina secara fisik Dihina secara pribadi Dikatakan dia gila Dikatakan dia tukang sihir dan sebagainya Gak ada dalam satu riwayat pun dia yang membalas Tapi jangan kemudian seseorang itu Menghina terhadap agama Kalau kita kan gak ini Kalau hak kita yang dikurangi Ya kan Atau hak kita yang diotak hati Misalnya kita akan marah Tetapi ketika kita agama yang diotak hati Kemudian kita mengatakan yaudahlah Sabar aja Yaudahlah gak apa-apa Bahkan kalau seandainya contoh Misalnya Seandainya kita membela agama Kemudian kita dikeluarkan Kita jangan khawatir bahwasannya Kata Rasulullah SAW Bahwasannya jaminan Allah Ketika kita meninggalkan sesuatu Mantaraka lillahi syai'an Orang-orang yang meninggalkan sesuatu untuk Allah Maka Allah akan Abdalukhayru minuh Maka Allah akan menggantikan lebih dari itu Cuman kan kadang-kadang Yang jadi masalah adalah Bentuk ketawakalan kita kepada Allah yang kurang Ya kok iya Kalau justru nganggur Kan kita berpikir seperti itu Ya Nah ketakutan-ketakutan itulah yang kemudian Membuat kita bertahan Membuat kita mempraktekkan dari Ibadah agama lain Allah ta'ala misalnya Baik oke Ustaz Dan pada dasar sebenarnya Kita sebagai seorang muslim Itu boleh gak kita bekerja sama orang non muslim nih Pak Ustaz Iya Karena melihat Ketakutan ya Bahwasannya nanti bakalan ada tekanan-tekanan yang aneh-aneh Yang tentunya bisa mengganggu agama kita gitu Secara umum dikatakan kan Mas Selamat Kalau kita melihat bagaimana Rasulullah Yang kemarin kita jelaskan Bahwasannya Rasulullah itu bertransaksi Bertransaksi dengan siapa? Dengan Yahudi Transaksi itu kan hubungan bisnis Ya kan Hubungan Satu hal yang mendatangkan manfaat kedua belah pihak Sama ketika kita kerja juga dengan Yang misalnya Nasroni Yang Yahudi Atau agama-agama lain Yang dia sifatnya adalah Perkara duniawi Apakah kemudian kita boleh secara hukum boleh Karena Rasulullah melakukannya Ya kan Akan tetapi kan Ada batasan Tetap saja ada batasan Batasannya apa? Batasannya kalau misalnya contoh Dia melarang untuk melakukan ibadah sholat Ya kan Dilarang ketika kita melakukan Waktu datang waktu sholat Dia dimelarang Maka kita harus Meminta hak kita Untuk melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kadang-kadang kan Yang jadi masalah adalah Memang kita gak mau sholat Alasannya adalah Oh karena bosnya melarang Bosnya melarang Beliau gak ada Nah ini yang kadang-kadang jadi masalah Oke Ustad Oke saya gak pake atributnya Saya gak pake atributnya Tapi karena saya seorang karyawan Dan bos saya juga mungkin seorang yang bukan seorang muslim atau non muslim Ya so pasti Toko itu didekorasi Berkaitan dengan perayaan tersebut Ya otomatis saya harus membantu dekorasinya Nah kalau hanya sekedar Membantu nih Ustad Karena perintah bos Yo ini aku apa nih Mau pasang pohon Di depan ini Yo kamu bantu angkat Misalnya gitu Kamu hiasi nih lampu-lampu pasang disini Ini gimana boleh gak Secara hukum tetap saja sama Biarpun jatuhnya ini kepada pada tingkatan-tingkatannya Dikatakan tetap saja ini dalam ranah membantu Ya kan membantu dalam Mensukseskan pola ibadah orang Ya kan Mensukseskan pola ibadah orang Yang dikatakan ini adalah Ta'awanu ala al-ithmi wal-uduan Wala ta'awanu ala al-ithmi wal-uduan Maka dikatakan bahwasannya Maka janganlah tolong-menolong Ya kan Tolong-menolong ini adalah bentuk musyarakah Adalah bentuk kerjasama Ada unsur Satu dengan dua orang Maka walata ta'awanu Adalah jangan kerjasama Jangan tolong-menolong Kalau menolong adalah sepihak saja Nah tolong-menolong adalah beberapa orang Ya kan Yang menunjukkan disini adalah Satu kumpulan Yang kemudian bahu-membahu Untuk mensukseskan acara Nah Atau berbuat mahasiat Nah disini dikatakan tetap saja Orang yang membantu Kalau kita bisa menjelaskan Mohon maaf pak Saya muslim Dan di dalam agama saya dilarang Maka kita harus menjelaskan Kita harus menunjukkan Kepada orang Menjelaskan Bukan berarti kita bagian dari orang yang malas Tapi mohon maaf Yang lain boleh saya kerjakan Bisa saya kerjakan Tapi kalau yang berkaitan tentang perayaan Simbol-simbol agama Mohon maaf Saya tidak bisa Apa sih salahnya Misalnya kan Apa sih salahnya Kita menggunakan Topi Santa Claus saja Kan gak lebih berat Tapi kemudian Islam itu melarang Atribut-atribut itu Bukan kemudian kita Dikatakan oh kita ekstremisme Bukan Tapi memang itu adalah larangan Larangan yang kemudian Dilarang oleh Allah dengan Rasulnya Untuk dilakukan Sama juga dengan Pemasangan Simbol Hiasan-hiasan Hiasan-hiasan dari Pohon apa misalnya Pohon cemara Pohon cemara misalnya Atau Pembuatan Patung-patung Santa Claus Dan lain sebagainya Maka secara hukum tetap saja Ini adalah Kita Membantu Untuk Mensiarkan Siarkan apa Simbol agama lain Kalau mereka mau Kalau mereka mau Dengan perayaan mereka Mereka silahkan sendiri Tapi jangan kemudian kita Diikut sertakan Untuk Membantu Dan ini bukan Yang dikatakan Ini bukan Toleransi Toleransi Mereka melakukan ibadah Mereka sendiri Dan kita melakukan Ibadah kita sendiri Allah Ta'ala Baik Oke Seth Sekarang Saya agak sedikit Bergeser Ini tadi kan dari segi Kepegawaian nih Dan juga Sang pemilik Tokurnya Kalau kita sebagai Seorang konsumen Seorang Pembeli Nah ini kalau Tidak ada di sini Bukan bagian Bukan bagian dari Atribut agama Dan ini adalah Bentuk transaksi Bentuk transaksi Yang biasa adalah Jual beli Jual beli biasa Karena adalah Waktu perayaan ini Kemudian di diskon Untuk apa Untuk menarik Banyaknya Konsumen Ya kan Dan ini bukan Bagian dari Atribut agama Yang secara Konkret langsung Jadi apakah Boleh Maka secara Hukum Boleh saja Kita membeli Karena Secara hukum Dikatakan Jual beli itu Adalah perkara Yang mubah Perkara yang halal Karena kita Beli Waktu Masa Natal Maka apakah Boleh transaksi Itu dibeli Tetap saja Boleh Nah karena Itu adalah Transaksi yang Pada asalnya Biasa Itu dia Tidak ada hubungan Dengan Simbol-simbol Agama yang secara Langsung Oke Terima kasih Atas jawabannya Dan tanpa kita harus Rehat dulu nih Boleh Nah pemirsa Dimanapun Anda berada Jangan kemana-mana Karena setelah yang berikut ini Kita akan lanjutkan Kembali ngobrol kita Barang Ustaz Muslim Maslan Emma Tadi Masalah Apa namanya Menggunakan Atribut-atribut Berkaitan dengan Natal Sudah kita bahas Dan soal Nanti setelah ini Kita akan bahas Mengenai Bagaimana menyambut Tahun baru Sesuai dengan Pertanyaan yang masuk tadi Untuk itu Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Podcast Muslim Alhamdulillah pemirsa Kita kembali lagi Di Podcast Muslim Dan bagi Anda yang ingin Bergabung bersama kami Di kesempatan kali ini Ayo langsung aja Gak usah sukan-sukan Gak usah segan-segan Di 061-79-442-82 Atau bisa melalui Pesan WhatsApp Di 0852-7799-2202 Masih berkaitan Dengan pertanyaan Tadi Pak Ustaz Berkaitan dengan Natal dan Tahun Baru Nah tadi Terkait dengan Natal Kemarin udah sempat Kita bahas Dan hari ini Alhamdulillah Kita anggap Kita selesaikan tadi Dan kita beranjak Ke masalah tahun baru Ini Gak terasa nih Sebentar lagi Tahun baru Merayakannya hari apa itu ya Hari Sabtu ya Sabtu Dan kebetulan Malam Ahad itu Jadi sebenarnya Bagi kita Seorang Muslim itu Apakah Kita diperbolehkan Untuk Mengikuti Semaranya Perayaan Tahun baru nih Yang biasanya Di setiap Kota itu Pasti Ada itu Yang meledak-meledak Di langit Apa gitu Nah ini gimana Apakah seorang Muslim Diperbolehkan Ya untuk Perayaan tahun baru itu Kan kita Coba melihat Pada zaman Rasulullah S.A.W Pada waktu itu Dengan Adanya terjadi Perihal yang sama Tentang Apa yang kita Rayakan Sekarang ini Kau Muslimin Yang ikut Suka cita Biarpun dikatakan Aku tidak ikut Pola ibadahnya Tapi adalah Ikut Bergembiranya Ikut Bermainnya Ikut Senang-senang Ikut Bakar-bakar Ikut Banyak aktivitas Yang dilakukan Kau Muslimin Untuk Menyemrakkan Malam tahun baru Kadang-kadang Nunggu Apa Nungguin jam 12 Nunggu jam 12 Nunggu kembang api Dan sebagainya Untuk apa Untuk diniatkan adalah Melihat Dan Gem Apa Gempitanya Malam Tahun baru Meriah Nah Ini juga terjadi Pada zaman Rasulullah S.A.W Maka ketika Rasulullah S.A.W Datang ke penduduk Madinah Dan mereka Ikut Merayakan Bermain Bersenang-senang Atas Perayaan-perayaan Agama lain Jadi Pada asalnya Mereka adalah Ikut Hanya bermain Dan bergembira Maka dikatakan Agama ini Perayaan ini Disebut dengan Mihrojan Mihrojan ini adalah Agama Orang-orang penyembah Bintang pada zaman Nabi Ibrahim A.S. Dan kemudian Dikatakan Neirus Juga Ini adalah Ibadah-ibadah Orang-orang Majusi Sehingga kemudian Neirus dengan Mahrojan ini Adalah dua Hari besar Yang Masyarakat Orang-orang Arab Pada saat itu Ikut Dan tidak Ketinggalan Juga Orang-orang Islam Maka ketika Rasulullah Datang Melihat Kejadian ini Apa kemudian Kata Rasulullah S.A.W Wahai penduduk Madinah Kau muslimin Penduduk Madinah Maka sesungguhnya Allah sudah Memberikan kita Dua hari Raya Dua hari Kebesaran Kalau mau bersenang-senang Mau lebaran Itu cuma Dua hari raya Idul fitri Dengan idul ladha Itu yang Dicadikan oleh Allah S.W.T Untuk Kau muslimin Sementara Merasa bahagia Merasa ikut Serta Bermain-main Bermain-main Berarti kan Menunjukkan hanya Bukan aku Tidak ikut Ibadahnya Tapi apa Aku ikut Gembiranya Dan bermainnya Atas Datangnya Perayaan Ya Raja Maka Kata Rasulullah Tidak boleh Nah Sama juga Orang yang sekarang ini Kan ikut Perayaannya itu Mengatakan Kau muslimin Pasti Kalau ditanya Apakah Kalian Mengikuti Perayaan Ibadahnya Enggak Enggak ada Iya kan Enggak ada kan Kenapa Karena kan Kalau kita Lihat sejarah Ini kan ada Dari Kaisar Julius Kaisar Julius Itu adalah Terjadi Sebelum Masehi Dia adalah Seorang Kaisar Ketika Dinobatkan Kemudian Dia berusaha Untuk Merubah Dari penanggalan Penanggalan Dalam satu tahun Maka kemudian Dia menetapkan Penanggalan Penanggalan Berdasarkan Dewa-dewanya Jadi ini ada Asalnya adalah Seperti Januari Ya kan Dari Februari Agus Dan sebagainya Ini adalah Nama-nama Dewa Jadi Dikatakan Apakah ini Bagian dari Pola ibadah Orang-orang Romawiyah Jadi ini adalah Pola Penanggalan Penanggalan Berdasarkan Dewa-dewa Yang sehingga Kemudian Kita mengikutinya Jadi Kalau ditanya Apakah ini Dari Muslim Enggak Orang Islam Itu ditetapkan Penanggalannya Adalah Berdasarkan Hijriah Itu pun Dikatakan Hijriah Itu pun Tidak ada Perayaan Pada asalnya Nah Konon lagi Kemudian Kita mengikuti Masehi Masehi Itu yang Sebagian Mengatakan Masih Itu dari Al-Masih Al-Masih Itu menunjukkan Adalah Isa Dari Agama Nasorani Sementara Kalau Melihat Penanggalan Penanggalannya Seperti Januar Ini adalah Medewa Kemudian Agus Kemudian Juli Adalah Dari Kaisar Tadi Julius Kemudian Menjadi Juli Dan sebagainya Maka Secara Hukum Dikatakan Ini Adalah Bentuk Penanggalan Perayaan Yang Ditetapkan Berdasarkan Agama-agama Al-Masih Sampai Ada Penelepon Kita Angkat Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Dengan Ibu Siapa Dimana Ibu Umul Aulat Silahkan Umul Aulat Ini Nanyanya Gini Ustaz Gak Pandi Nyusun Katanya Gini Jadi Gimana Dengan Profesi Yang Kayak Tukang Pangkas Yang Tiba-tiba Ada Orang Yang Mau Pangkas Untuk Perayaan Ini Gitu Ustaz Terus Profesi Tukang Roti Ustaz Memang Biasa Membuat Roti Lalu Ada Yang Membeli Memang Orang-orang Yang Ini Ustaz Yang Hari Raya Besok Gitu Ya Ustaz Ya Apakah Boleh Menjualnya Juga Gitu Kan Dan Terus Gini Juga Kita Yang Memanfaatkan Ada Mall Yang Buat Apa Namanya Yang Diskon Diskon Kalau Kita Ikut Disitu Membeli Apa Kita Termasuk Juga Berpartisipasi Gitu Ustaz Kalau Kita Ikut Beli Rotinya Gitu Ustaz Assalamualaikum Warahmatullah Waalaikumsalam Warahmatullah Warahmatullah Mungkin bisa kita ulangi lagi beberapa pertanyaan tadi Pak Ustaz Dan ada beberapa pertanyaan juga Masalah pangkas nih Pak Ustaz Ternyata ada juga orang ya Untuk menyambut tahun baru Atau Pangkas Dia Gak mau gondrong Ini gimana Bagi tukang pangkas Tukang roti Yang biasanya dia jualan Tiba-tiba datang orderan Untuk tanggal Tanggal 25 kemarin Atau mungkin nanti Untuk tanggal 1 Januari Gimana Pak Ustaz Ya secara hukum Dikatakan orang tukang pangkas itu Adalah dia buka Buka outletnya Tukang pangkas Siapapun yang datang Dilayani Pada asalnya Tidak ada Disini tidak ada Bersinggungan dengan Atribut-atribut Natal atau tahun baru Pada asalnya Orang yang pangkas Bolehkah Kita memangkasnya Secara hukum Boleh Karena memang Asalnya Dia adalah tukang pangkas Beda misalnya Tukang pangkas Pihak gereja Manggil Bahwasanya Kami mau pangkas Ala gereja Dipanggil ke gereja Atau di daerah tertentu Ini memang adalah Melayani untuk Fasilitas Natalan Rambutnya misalnya Dibentuk Santa kelas Atau Gambar-gambar Tertentu Atau Logo-logo tertentu Di rambutnya Boleh Maka ini tidak boleh Kita katakan Tapi kalau memang Di outletnya Dia buka Kemudian siapa saja Datang dilayani Berdasarkan Yang biasa Normal Maka secara hukum Bukan saja Ketika dia Apakah dia Unsurnya karena Mau Perayaan dia Silahkan saja Tapi tidak ada Hubungan dengan Ibadahnya Ya Kecuali Maka saya katakan Kecuali mereka Datang kolektif Mengatakan Kami Pak tukang pangkas Mau pangkas Seluruhnya Kami undang Bapak Untuk pangkas Tentang Bentuk Pohon Natal Boleh Enggak boleh Karena memang Dia menunjukkan simbol Tapi kalau pangkas Biasa Normal Boleh Maka secara hukum Boleh Sama juga Dengan roti Ketika kita jualan Tiba-tiba Mereka datang Ya kan Datang Membeli Diborong roti kita Tahu kita Mereka mau ke gereja Boleh Maka secara hukum Boleh Karena mereka Datang untuk Membeli Sebagaimana Transaksi Biasa Saja Kecuali Misalnya Dia Order Minta Ibu Kami mau order Buatkan Roti-roti Dengan ucapan Christmas Misalnya Lain sebagainya Maka itu Tidak boleh Untuk dilakukan Allah Sama Sama juga Seperti diskon Mungkin bisa diulang lagi Ya mengenai diskon Juga sama Mengenai diskon Kita belanja diskon Ada diskon Apakah boleh Maka secara hukum Boleh Karena kita Disini adalah Bukan berkaitan Tentang simbol agama Bukan berkaitan Tentang pola ibadah Tapi adalah Transeksional Yang itu adalah Diboleh Bolehkan Jadi kita jualan Itu jual beli Itu pada hukum Masalahnya boleh Ibu datang Yang kadang-kadang Bukan pada hari Natalan Bukan hari ini Ada juga diskon Pada asalnya Ada yang diskon 50, 20 Dan sebagainya Tetap saja mereka lakukan Nah Secara prinsip Dalam hitungan bisnis Adalah dikatakan Membuat diskon Adalah menarik Para konsumen datang Bukan kemudian Karena Pola ibadah Jadi Tidak ada hubungan Antara pola ibadah Simbol agama Dengan diskon Yang diberikan Jadi secara umum Bolehkah kita Membeli dengan diskon Atau kita mengatakan Enggak lah Saya gak mau diskonnya Kenapa? Karena ini dekat perayaan Enggak Jadi secara hukum Transeksional ini Dikatakan adalah Secara hukum boleh Allah T.A. Oke Pak Esad Terima kasih atas jawabannya Dan saya kembali ke Masalah tahun baru lagi nih Pak Esad Iya Nah Tadi sudah antum jelaskan Bahwasannya Silsilah Masalah Tahun Ataupun Penghitungan Tanggal Menggunakan Tanggal Masehi Dan Untuk Merayakannya Tadi sudah Dijelaskan juga nih Pak Esad Tapi Kadang karena Kebiasaan Gitu Ya kita gak ada Maksud untuk Merayakan sih sebenarnya Gak ada maksud Cuma hanya sekedar Kumpul-kumpul aja Gitu kan Ya gak sengaja juga Kadang begini Nengok-nengok Kembang api Boleh gak Kalau misalnya Contoh misalnya Kita ini lagi melintas lewat Lihat ada Kembang api yang pecah Ya Di udara Ketika kita lihat Apakah termasuk Merayakan Enggak Tapi kalau misalnya Kumpul Pertanyaannya kenapa Kumpul di malam Tahun baru Libur mungkin Nah Kalau dia berdasarkan Unsur libur Atau yang biasa Sering kumpul bareng Ya kan Misalnya Biasanya ngopi Misalnya Contoh Biasanya ngopi Setiap malam Minggu Nah kebetulan Malam Minggu ini Tahun baru Tahun baru Boleh gak ngopi pada waktu itu Maka boleh saja Karena itu adalah Satu hal yang biasa Atau kita Mengatakan Oh aku mau liburan Aku mau kumpul Nah kapan waktu yang bisa Untuk kumpul Waktu ini Adalah malam tahun baru Misalnya kebetulan saja Niat kita adalah Hanya mengumpulkan keluarga Atau ingin Menyampaikan sesuatu Ya kan Di malam itu Maka secara hukum boleh Secara hukum boleh Dengan Bukan niatan untuk Merayakan tahun baru Gitu Tapi untuk Atribut gimana Atribut Misalkan Tahun baru ini kan Identik dengan Trompet Misalkan Nah kita Ikut beli Itu gak masalah Pada asalnya Trompet itu Baik tahun baru Atau tidak Tahun baru pun Tidak boleh Ya kan Pada asalnya Meniup trompet itu Waktu Datang sekarang Tahun baru Kita beli Atau sebelum Tahun baru Ataupun tidak Tahun baru Maka dikatakan Tidak boleh Pada asalnya Jadi kemudian Ketika kita beli Pada tahun baru Itu adalah Bentuk Merayakan Ya kan Bentuk merayakan Oh enggak ustaz Aku cuma ingin Senang-senang saja Atau ingin Bermain saja Sama Maka itu Kata Rasulullah Ketika Rasulullah Mendapatkan Mereka itu Merayakan Perayaan Mahrojan Mereka Yalabun Kata Rasulullah Mereka itu Bermain Bermain itu Bukan ada Unsur ibadah Menunjukkan Senang Senang itu Adalah Ibadah Senang Karena ada Perayaan Itu ibadah Senang Mengikuti Perayaan Itu ibadah Jadi dikatakan Sama ketika kita Kenapa kita cinta Kepada Rasulullah Senang Suka Karena adalah Bentuk ibadah Sama juga dengan Senang dan Cinta kepada Perayaan orang lain Maka kita termasuk Dalam Kategorinya Jadi Maka kata Rasulullah Maka kata Rasulullah Enggak boleh Kita mengikuti Mahrojan Itu Mahrojan itu Pada asalnya kan Ini adalah Qomsobiah Orang-orang pada Zaman Nabi Ibrahim Dikatakan Qomsobiah itu Lebaran yang namanya Mahrojan Sehingga Tradisi pada Zaman Nabi Ibrahim itu Agama-agama Sobiah Penyembah Bintang itu Kemudian Sampai pada Zaman Rasulullah Mereka masih Senang Suka cita Dan sebagainya Sama kita yang Sekarang ini Yang tahun 45 sebelum Masehi itu Sampai sekarang Masih terus Penanggalan Masehi itu Masih juga Sampai sekarang Jadi Berapa Ribu tahun Dari semenjak Ditetapkan itu Sampai sekarang Kau muslimin Masih Merayakannya Ikut bersenang Dan sebagainya Jadi dikatakan Apakah terlalu Panjang Terlalu panjang Kesalahan itu Terus terulang Kita kembali Rehat nih Tapi sedikit Berkaitan Kisih-kisih Untuk pertanyaan saya Nanti setelah ini Yaitu Banyak diantara Komuslimin Karena takut Anak-anak mudanya Terjurumus Dalam ikut Perayaan Tahun baru Dan Mohon maafnya Dalam kata kutip Itu Biasanya Malam tahun baru Itu diikuti Dengan malam-malam Maksihat juga Untuk anak-anak muda Antara yang Berpasang-pasangan Biasa Kalau Anak muda Gondol Anak gadis orang Pas malam tahun baru Alasannya jalan-jalan Jadi untuk Antisipasi ini Akhirnya Kayak pihak-pihak Masjid Dan BKM-BKM Itu membuat Kegiatan Untuk Menyibukkan diri Misalkan dibuatnya Acara pengajian Di malam tahun baru Dan lain sebagainya Untuk menyibukkan diri Para pemuda itu Supaya gak Terjurumus Tadi tempat-tempat Maksihat tadi Bagaimana kita kira Hukumnya Ustad Untuk itu Insya Allah Nanti kita jawab Ustad Nah pemirsa Dimanapun Anda berada Jangan kemana-mana Karena setelah yang berikut ini Kami akan segera Kembali lagi Bersama kami Di podcast muslim Alhamdulillah 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 pemirsa Kita kembali lagi Di podcast muslim Di kesempatan kali ini Dan masih ada kesempatan Bagi Anda yang bergabung Bersama kami Di 061-79-44282 Atau juga bisa Melalui pesan whatsapp Di 0852-779-2202 Tapi Ustad Pertanyaan tadi Saya ulang lagi nih Pak Ustad Untuk menyibukkan diri Para pemuda Biasanya beberapa BKI masjid itu Membuat kegiatan-kegiatan Seperti mungkin Tabli Akbar Atau juga mungkin Pengajian Dan lain sebagainya Untuk para pemuda Agar pemuda itu Disibukkan dengan hal Yang lebih bermanfaat Ketimbang hanya Keluyuran di Malam tahun baru nih Pak Ustad Apakah hal ini Hal yang positif Dan Boleh kita lakukan Ya secara umum Memang Perayaan itu kan adalah Suatu hal yang Kemudian diramekan Apakah bentuknya adalah Bergembira Ataukah kajian Pada umumnya adalah Dikatakan Kita katakan Kalau bisa jangan Ya kan Karena Kita mengatakan adalah Sesuatu hal yang Tidak bermanfaat Ketika Mereka melakukan Hanya sekedar main-main Saja Nah disini kita Bagaimana mengekang mereka Karena Yang biasanya Senang ini Konotosinya Kepada Perbuatan maksiat Kata Mas Lamar Jadi Contohnya adalah Oh mereka Jalan sana Jalan sini Antara Muda-mudi Misalnya kan Atau mabuk-mabuk Dan sebagainya Bahkan Kasus perzinah Dan sebagainya Yang kemudian Merebak Nah Karena Kekhawatiran Para Orang tua Sehingga mereka Kemudian mengumpulkan Anak-anak Di mana Di masjid Untung apa Kajian sekarang Biar agar Agar jam 12 malam itu Habis di masjid Bukan di Kembang api Di sini Apakah Benar Tindakan ini Tidak benar Kenapa Islam itu Bukan melarang Orang senang Karena pada Dikatakan Pada hari Eid Hari lebaran Idul Fitri Dengan Idul Adha Itu adalah Hari di mana Hari makan dan minum Hari bersuka cita Hari senang-senang Bahkan dikatakan Rasulullah Ya kan Ketika Di rumah Rasulullah Bersama dengan Ais Ada yang kemudian Bersenandu Bersair Kemudian datang Abu Bakar Kemudian dikatakan Kepada Aisyah Bagaimana di rumah Rasulullah Ada Suara-suara Setan Dalam artian Syair Kemudian kata Rasulullah Biarkanlah Abu Bakar Menunjukkan kan Hari senang Ya kan Hari senang Islam itu Tidak melarang Penganutnya Umatnya Untuk bersenang-senang Untuk bersuka cita Gembira Enggak Nah kan kita Berfikirnya Agar mereka Tidak bersenang-senang Kemudian kita Buat kajian Agar mereka Terkekang Ya kan Islam bukan Melarang Bersenangnya Tapi Merayakan Tahun Barunya Buat Kegiatannya Yang Di atas Namakan Malam Tahun Baru Kalau kita Ngaji Mengatakan Ini adalah Bentuk Antitesa Kegiatan Senangnya Maka sama saja Kita merayakan Dalam Porsi yang lain Maka Yang utama apa Adalah menjelaskan Kepada anak-anak Muslimin Bahwasannya Perayaan itu Tidak ada Perayaan itu Tidak benar Mau Sukacita Mau Gembira Dengan Kajian Kan Bapaknya Senang 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 Anaknya Sekarang Bisa Diarihkan Pada Malam Tahun Baru Perayaannya Apa Perayaan Ngaji Yang Senang Siapa Orang Tua Perayaan Yang dilakukan Iya Perayaan Itu Maka Dikatakan Kata Ibn Temi Dikatakan Apa Yang Dimaksud Dengan Definisi Perayaan Itu Adalah Berkaitan Tentang Waktu Tentang Pekerjaan Pekerjaan Ini Apa Apakah Yang Satu Bakar Kembang Api Yang Satu Ngaji Dikatakan Maka Siogianya Untuk Biarpun Sebagian Para Asat Tidak Mungkin Tidak Sepakat Dengan Hal Ini Dikatakan Maka Kuruj Minil Khilaf Kita Untuk Keluar Daripada Perbedaan Ini Maka Lebih Baik Adalah Untuk Tidak Dilakukan Adalah Menjelaskan Kepada Anak Anak Kita Untuk Orang Tua Menahan Agar Anak Tidak Keluar Ketika Dia Niatnya Adalah Untuk Merayakan Tahun Baru Maka Bagaimana Kita Orang Tua Agar Untuk Menahan Anak Menjelaskan Yang Saksama Dengan Benar Agar Kemudian Tidak Melakukan Perayaan Perayaan Itu Baik Pak Terakhir Mungkin Ada Beberapa Orang Tua Yang Mengatakan Seperti Ini Pak Lain Ngapa Ikut Perayaan Tahun Baru Itu Perayaan Tahun Barunya Orang Non Muslim Kita Orang Muslim Orang Islam Itu Punya Tahun Sendiri Kalau Mengerayai Nanti Satu Muharrom Apakah Memang Benar Atau Enggak Sama Saja Karena Kita Beragama Ini Bukan Berdasarkan Logika Bukan Berdasarkan Kesenangan Yang Kita Buat Adalah Berdasarkan Tuntunan Berdasarkan Apa Yang Dijelaskan Karena Yang Membawa Agama Ini Bukan Logika Kalau Logika Maka Semua Orang Akan Bisa Berlogika Bisa Berlogika Logika Setiap Orang Itu Berbeda Beda Mengatakan Satu Benda Ketika Dikonsumsi Enak Belum Tentu Enak Menurut Mas Enak Menurut Saya Betul Juga Itu Logika Kalau Kita Menggunakan Angkal Maka Bagaimana Agar Kemudian Islam Itu Tetap Kepada Satu Petunjuk Itu Satu Petunjuk Jalan Yang Lurus Satu Bukan Banyaknya Bukan Keberagaman Bukan Orang Mengatakan Banyak Jalan Menuju Roma Berarti Kebebas Kebebasan Itu Harus Dikontrol Berdasarkan Suratul Mustaqim Jalan Kebenaran Jalan Kebenaran Itu Bagaimana Jalan Kebenaran Itu Adalah Kita Mengikuti Kepada Dalil Dan Tahun Baru Itu Apakah Pada Zaman Kita Saja Enggak Pada Zaman Dimana Para Sahabah Para Tabi Tabiin Kemudian Orang-orang Yang Soleh Sudah Ada Apakah Imam Shafi Merayakannya Enggak Dalam Riwayat Mana Yang Menunjukkan Imam Shafi Merayakan Tahun Baru Kemudian Membuat Acara Kan Gak Ada Salahnya Kalau Memang Itu Ada Perayaan Yang Kemudian Berunsur Ibadah Maka Mereka Lebih Utama Untuk Menjalankannya Tapi Gak Ada Kalau Kita Lihat Kita Ngikuti Siapa Ngikuti Bagaimana Agama Agama Lain Merayakannya Kita Merasa Kepanasan Mereka Punya Ibadah Yang Lain Perayaan Yang Lain Ini Sama Pada Zaman Rasulullah Dikatakan Para Sahabat Itu Ada Rasa Cemburu Ketika Melihat Mereka Punya Satu Pohon Yang Dikeramatkan Sehingga Mereka Mengatakan Ya Rasulullah Mereka Itu Naruk Pedangnya Di sana Agar Mendapatkan Kesaktian Keberkahan Pohon Itu Pohon Keramat Ya Rasulullah Kenapa Kita Tidak Ada Pohon Khusus Ya Rasulullah Karena Ada Kecemburan Ketika Mereka Melakukan Satu Amalan Kayak Kita Juga Pingin Bisa Kayak Gitu Itu Manusia Tapi Apa Kata Rasulullah Enggak Kenapa Karena Kita Tawakannya Kepada Allah Bukan Kepada Pohon Seperti Sama Juga Ketika Mereka Buat Perayaan Pada Tahun Barunya Merasa Dengan Sukacita Yang Kita Dianjurkan Oleh Rasulullah Ketika Tahun Baru Itu Muhansabah Diri Evaluasi Sesungguhnya Amalan Yang Kita Lakukan Sudah Banyak Belum Itu Yang Mestinya Dituntut Kita Merenung Bagaimana Amalan Yang Sudah Kita Lakukan Bukan Kemudian Kita Merasa Senang Allah Terima 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 Waktu Kita Sudah Habis Tinggal Satu Menit Lagi Mungkin Terakhir Karena Di Penghujung Acara Nasihat Seluruh Pemirsa Pendengar Berkaitan Tahun Baru Yang Insya Allah Nanti Hari Sabtu Kita Udah Di Tanggal 31 Desember Singkat 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 Kepada Para Komuslim Komuslim Bawasnya Tahun Baru Ini Pertama Bukan Tahun Baru yang ditetapkan oleh Islam dan ini adalah mengingat penetapan ini adalah berdasarkan perayaan-perayaan dewa yang mereka buat jadi bagi kaum muslimin hendaklah menahan diri baik dalam mengikuti acaranya secara seksama kebahagiaan yang diciptakan atau kemudian kita mengeluarkan uang seperti membeli trompet dan sebagainya untuk menggembirakan bahkan kadang-kadang kita dapatkan ada orang yang merayakan dengan seperti lebaran seperti sebagaimana pada zaman Rasulullah mereka adalah mengikuti maharajan perayaan-perayaan pada orang-orang yang menyembah kepada bintang nah sama juga dengan kita kadang-kadang mohon maaf di sebagian tempat itu membuat kuih saling mengunjungi dan sebagainya dan ini adalah sukacita kegembiraan yang dibuat adalah tidak berdasarkan kepada dalil kepada perintah Rasulullah SAW bahkan dikatakan Rasulullah melarang orang-orang Madinah yang ketika waktu itu dengan sukacita gembira bermain ketika datangnya waktu maharajan atau hari raya pada agama-agama lain jadi bagi kita hendaklah menahan diri untuk senantiasa istiqomah di dalam agama ini dan mudah-mudahan ketika kita tidak bersukacita mengikuti itu mudah-mudahan itu lebih baik bagi agama kita insyaallah syukur atas nasihatnya dan pemirsa dimanapun anda berada sampai disini dulu perjumpaan kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan kami mohon maaf atas segala kesalahannya dan langsung saja kita tutup dengan doa kafratu majelis subhanaka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati